Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Tauan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada rumor yang berkembang di tengah masyarakat saat ini yang sedang marah-marahnya bahwa Kauan memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur sehingga mengakibatkan tingginya atasan Ini bagaimana penjelasannya Pak Tauan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan adalah suatu ikatan antara suami dan istri Jadi kita lihat dulu bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh Ungkapan baginda Rasulullah SAW yang sangat populer sekali mpamanya Ada perintah disitu Bahkan Nabi itu memerintahkan kepada para pemuda dan pemudi Wahai para pemuda dan pemudi Kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah Kalau kamu sudah sanggup untuk kawin, kawinlah Kenapa? Karena kata baginda Nabi Karena dengan nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata Dan akan dapat menjaga kehormatan diri Sehingga tidak nanti kita terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh agama Yakni perzinaan umpamanya Nah tetapi di dalam pernikahan itu Itu tentu diatur Kita masyarakat Indonesia Itu punya aturan tersendiri tentang pernikahan Terutama bagi umat Islam Kita menggarisbawahi dulu ya Karena ini kantor urusan agama kecamatan ini adalah Mencatat pernikahan orang-orang yang beragama Islam Jadi kita garisbawahi adalah orang-orang yang beragama Islam Kalau orang yang di luar agama Islam Itu pencatatan pernikahannya nanti adalah di catatan sipil Nah, jadi begini Pak Bahwa ketika seseorang itu mengajukan permohonan kehendak nikahnya ke kantor KUA Maka disitu nanti mereka harus melampirkan Beberapa administrasi yang diatur secara undang-undang Nah, di Indonesia ini Masalah pernikahan banyak loh aturannya Termasuk salah satunya adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Nah, disitu diatur Bahwa negara tidak tinggal diam Masalah pernikahan ini Supaya apa? Supaya tertib Masyarakat ini supaya tertib Sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing Maka orang yang beragama Islam diatur Nah, tinggal lagi sekarang ini Pada pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Itu kan berbunyi begini Ayat satunya itu bahwa Pernikahan itu Bagi anak yang ber Bagi seorang pria Itu berusia 19 tahun Kemudian Bagi yang perempuan Itu berusia 16 tahun Itu di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Nah, kemudian Pasal ini Undang-undang ini diubah Dirubah lagi Maka keluarlah Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Yang dirubah itu bukan seluruh pasal yang ada Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tetapi Satu pasal yang dirubah disitu Apa? Pasal tujuhnya Sehingga Di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu Itu Bahwa Pernikahan itu Bagi laki-laki Berusia 19 tahun Dan perempuan juga Berusia 19 tahun Apabila mereka Belum mencapai usia 19 tahun ini Calon suami dan calon istri Maka mereka dikategorikan kepada anak di bawah umur Nah Oleh karena itu Kantor urusan agama kecamatan Dimanapun umpamanya Ketika ada masyarakat Yang mengajukan kehendak nikahnya Apabila mereka kurang dari Usia yang diatur oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini Pasti akan ditolak Tidak ada dipasilitasi KUA akan menolak kehendak nikahnya Bahwa Alasan KUA disitu adalah Bahwa mereka belum mencapai usia Sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Disitu kan cuman dua pas Disitu cuman Dua pasal Yang diubah itu cuman satu pasal disitu Jadi makanya undang-undang nomor 16 ini Adalah perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang pernikahan Yang diubah itu dimana? Di pasal tujuhnya Cuman satu pasal ini yang diubah Jadi pasal tujuhnya itu Kalau undang-undang nomor 1 tahun 1974 Itu Laki-laki berusia 19 tahun Perempuan berusia 16 tahun Nah di undang-undang nomor 16 tahun 2019 Itu diromba Laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun Apabila kurang dari 19 tahun ini Maka kantor urusan agama kecamatan Akan melakukan penolakan Terhadap pernikahan itu Nah Kemudian Apabila Yang mengajukan permohonan Dalam hal ini Masyarakat yang mengajukan permohonan kehendak nikahnya Yang tidak sesuai dengan undang-undang ini Ditolak Ya Ditolak oleh KUA Mereka Bisa saja Menempuh jalur hukum Ada kesempatan Ada solusi yang diberikan Oleh pemerintah Oleh undang-undang disini Makanya Di ayat yang keduanya Ya Ayat yang keduanya Pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini Apabila terjadi penyimpangan Dalam hal ini artinya Apabila mereka kurang dari umur 16 tahun Umur dari 19 tahun itu Kemudian dilakukan penolakan Mereka tidak setuju Nah Ini tanda kutipnya Mereka tidak setuju Mereka keberatan dengan penolakan itu Maka dengan dasar penolakan itulah makanya Masyarakat Boleh mengajukan Ke pengadilan agama Dalam hal ini Meminta dispensasi dari pengadilan agama Supaya pernikahannya tetap diloloskan Tentu Dengan alasan-alasan Alasan mendesakkah Umpamanya Kemudian Alasan-alasan Secara sari Dan itu Wewenangnya Adalah Pengadilan agama Jadi pengadilan agamalah nantinya Yang akan mempertimbangkan Apakah mereka layak untuk dinikahkan Atau tidak Kalau mereka memperoleh dispensasi Dari pengadilan Kemudian Ya silakan mereka datang lagi Ke kantor KUA Untuk diproses pernikahannya Barulah nanti disitu Kantor urusan agama Akan melakukan pernikahan Memproses pernikahan itu Berdasarkan dispensasi Yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan agama Yang diajukan oleh Calon pengantin itu tadi Nah Kalau berbicara masalah stunting Pak Kalau kita berbicara masalah stunting Stunting itu kan Artinya Apa namanya Anak yang Akan dilahirkan itu nanti Bisa saja dimungkinkan Akan muncul efek gizi buruknya Karena Dengan pertumbuhan Yang tidak normal Kemudian Akan muncul gizi buruk Itu biasanya Terjadi pada anak berusia Di bawah 5 tahun Akibat Tidak kematangan Dari calon suami Dan calon istri tadi Mereka menikah Mereka masih di bawah umur Kemudian karena Pemahaman mereka terhadap Kesehatan reproduksi Kemudian Masalah Gizi dan segala macam Tidak ada pemahaman mereka Tentang itu Makanya Nanti dikhawatirkan Akan terjadi Stunting ini Akan terjadi Gizi buruk ini Dan ini akan Mengakibatkan Generasi kita akan rusak Pada masa yang akan datang Nah oleh karena itu Kalau ada rumor yang berkembang Bahwa KUA Umpamanya Memfasilitasi pernikahan Anak di bawah umur Ini perlu dipertanyakan lagi Ini datanya dari mana Nah kalau ada anak Umpamanya Yang masih di bawah umur Kemudian dinikahkan oleh KUA Berdasarkan putusan Atau berdasarkan dispensasi Yang telah dikeluarkan Yang telah dikeluarkan Oleh pengadilan agama Apakah ini juga dikatakan Bahwa KUA Memfasilitasi Itu amanah Dari Undang-undang juga loh Itu perintah pengadilan Nah pengadilan Dalam artian Ketika sudah memberikan Amar putusannya Memberikan dispensasi Artinya Membuka ruang Kepada masyarakat Dan juga Membolehkan KUA Dalam hal ini Memproses pernikahan itu Jadi gak bisa dikatakan Kalau KUA Umpamanya Memfasilitasi pernikahan Anak di bawah umur Dan ini Sudah kita lakukan Kajiannya secara ilmiah Dan sudah kita presentasikan Terutama Di Kabupaten Tebu Itu pada Tahun 2020 Atau 2021 Gitu ya 2021 kalau tidak salah Itu sudah dilakukan Kajian ilmiah Bahwa KUA Sekabupaten Tebu ini Menolak Pernikahan Anak di bawah umur Apabila ada yang mengajukan Pernikahannya Maka ditolak Berdasarkan penolakan ini Maka masyarakat Menempuh jalur hukum Kalau masyarakat Menempuh jalur hukum Ya silahkan Itu haknya mereka Karena apa? Karena setiap warga negara itu Punya hak Di mata hukum Ketika undang-undang Sudah mengatur seperti itu Mereka sudah mendapatkan Dispensasi Maka KUA Wajib untuk Memproses pernikahan Karena apa? Karena tujuan kita Untuk mencatatkan Pernikahan itu Supaya Pernikahan itu Tertib Sehingga nanti Dengan adanya Pernikahan Yang dilakukan Oleh masyarakat Yang dicatat Secara undang-undang Ini nanti Sudah mendapat Jaminan Dari pemerintah Bahwa mereka Diakui sebagai Pasangan suami istri Kalau ada Hal-hal Yang nanti Yang tidak Diinginkan Terjadi Umpamanya terjadi Perceraian Nah ini kan Ada akibat hukum Yang ditimbulkan Karena apa? Karena ada legalitas Nah itu makanya Sekarang ini Saya selalu mengatakan Dimana-mana Bahwa KUA Kantor urusan agama Terutama Di kabupaten Tebo ini Itu menolak Semua Pendaftaran Kehendak nikah Yang diajukan oleh Masyarakat Yang apabila Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan peraturan Menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 Nah ini Sudah diatur Semua Makanya Di dalam pasal 4 Peraturan Menteri agama Itu Nomor 20 Tahun 2019 Itu sudah ada Perseratan-perseratannya Jadi Ada Di sana Yang pertama Adalah ada Permohonan Kemudian ada Surat keterangan Dari kepala desa Kemudian Melampirkan Akta kelahiran Melampirkan Potokopi KTP Melampirkan Potokopi Kartu keluarga Orang tua Kemudian Ada Rekomendasi Pindah nikah Bagi Yang Melaksanakan Pernikahannya Di luar Dari luar Kecamatan Kemudian Ada dispensasi Nah ini tadi Ada dispensasi Dari pengadilan Agama Apabila Yang bersangkutan Masih Berada Di bawah Umur Jadi Ini kira-kira Pak Yang dapat saya Jelaskan Mudah-mudahan Akan memberi Manfaat Dan akan Mengedukasi Masyarakat Bahwa Supaya Masyarakat Juga nanti Teredukasi Dengan Penjelasan Ini Bahwa Hendaknya Pernikahan Itu Memang Dikaji Secara Matan Baik Dari segi Pemikiran Dari segi Usia Dari segi Perekonomian Dan segala Macam Dan Apabila Sudah terjadi Pernikahan Itu Maka Ini kan Tanggung jawabnya Kan Bukan hanya Diserahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetapi Seluruh Kita Itu Bertanggung jawab Bagaimana Supaya Nanti Keberlangsungan Dari rumah tangga Mereka itu Memang Betul-betul Sesuai dengan Yang diharapkan Oleh undang-undang Sesuai dengan Yang diharapkan Oleh Agama Sehingga Tujuan Pernikahan Itu nanti Tercapai Bahwa rumah tangga Yang sakinah Mawadah Warohma Demikian Pak Mudah-mudahan Ada manfaat Baik Terima kasih Pak Kauan Atas Penjelasannya Mudah-mudahan Apa yang sudah disampaikan Ini bisa menjadikan Pencerahan Bagi masyarakat Dan memahami Tentang Apa namanya Persyaratan Ataupun Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Baksanaan Pemikahan Terima kasih Pak Kauan Baik Pak Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam